Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya toko raketku dan pada video kali ini saya akan mencoba sharing beberapa perbedaan ciri fisik dari raket yonek Hai akses bersebelas yang play dengan yang tour ya guys jadi raket ini untuk yang pertama seri play itu dia made in China ya guys untuk harganya sekitar 700 ribuan sedangkan yang tour ini made in Taiwan harganya itu udah sekitar Rp2 jutaan ya guys dan untuk bentuk fisiknya seperti ini panjangnya sama ya guys dari mulai pegangan atau grip cone dengan shaft itu panjangnya sama sampai dengan di ujung frame lebar frame juga saya rasa sama ya guys yang membedakan itu ada di diameter shaftnya ya untuk yang play ini dia masih menggunakan slim shaft sedangkan yang tour ini sudah super slim shaft jadi lebih tipis lagi ya nah kemudian untuk ciri yang kedua atau perbedaan yang kedua ada di bagian cornnya yang tour ini sudah memiliki yang namanya energy boost cap ya guys seperti ini bentuknya jadi ada sedikit cowakan di sini berfungsi ini berfungsi agar supaya jempol kita itu terasa nyaman ya guys saat memegang the cone-nya terus selain itu juga dia akan memberikan sedikit power tambahan karena dia bentuknya cekung seperti ini sehingga bisa lebih fleksibel namun tidak melintir ya guys jadi kadang-kadang raket itu ketika kita melakukan pukulan-pukulan keras yang beruntun akan terjadi twist atau melintir raketnya kalau ini tidak ya guys meminimalisir hal tersebut nah kemudian untuk di bagian grip juga beda ya guys yang tour ini ini gripnya kionek hitam ada bintik-bintiknya sedangkan yang play tidak ada alias polos ya guys bisa dilihat oke nah untuk di bagian endcap mungkin di kamera tidak begitu kelihatan ya guys tapi jika dilihat secara langsung untuk yang bawah atau yang tour ini warnanya sedikit hijau tua ya guys setangan yang play ini lebih mudah ini ukurannya sama ya guys 4U G5 kemudian ini cone-nya berbentuk seperti raket pada umumnya untuk yang play dan disini juga ada logo BBSI ya guys semuanya ada logo BBSI karena dia kode SP berat sama 4U G5 tarikan juga sama ya guys 19 sampai dengan 27 lbs terus untuk hologram kehasilan yang ini dia beda ya guys yang Taiwan atau yang Thor ini sudah berbentuk oval atau bulat sedangkan yang Cina ini kotak ya guys mungkin ini sama-sama original ya guys kemudian di bagian spesifikasi berat raket itu yang Taiwan sudah patent jadi dia digrapir ya guys sedangkan yang Cina ini masih menggunakan stiker jadi ini bisa dilepas ya guys stiker ini bisa dilepas terus terus untuk warnanya untuk warnanya yang seri play ini abu-abu cenderung gelap ya guys sedangkan yang Thor dia abu-abunya terang untuk warna merahnya kebalikannya ini untuk yang play ini merahnya sedikit tua merah tua sedangkan yang merahnya sedikit lebih muda lah guys mungkin sekitar bedanya sekitar 5 tahun bercanda ya guys nah kemudian untuk di bagian T-Join ini yang Taiwan sudah menggunakan U-Gromet atau gromet double ya guys sedangkan play tidak ada nah terus kemudian fleksibilitas play itu medium sedangkan yang Thor itu stiff ya guys atau kaku ya guys nah terus juga disini ada perbedaan lagi ya guys untuk daerah daerah frame arah jarum jam berapa ya jam 4 dan juga jam 5 ini ada cowokan ya guys untuk yang seri Thor ini ada sedikit cowokannya disini sedangkan yang play tidak ada seperti raket pada umumnya nah terus di bagian tengahnya ini masih normal ya guys normal kembali sedangkan yang play dari mulai tengah sampai ke atas baru dia cekung kalau yang Thor ini dia di bawahnya cekung kemudian di tengahnya penuh di atasnya cekung lagi ya guys ini fungsinya adalah kata Yonek sih biar menambah shuttle hold ya guys jadi ketika koknya impact dengan raket itu ada sepersekian detik dia berhenti dulu di raket baru bisa diarahkan seperti itu guys karena dia untuk bahannya sendiri dibuat lebih fleksibel di arah yang sini ini dibuat lebih fleksibel sedangkan yang di atas dan bawah itu kaku ya guys dan di atasnya juga ada yang namanya kontrol asis bumper dua-duanya ada ya guys dan ini dibuat agar supaya rak senar yang ada di bagian area sini itu tidak mudah bergeser ya guys sehingga meningkatkan akurasi atau kontrol dan saya rasa ini bahannya sama aja ya guys baik sekian saja review ciri-ciri fisik atau perbedaan dari kedua raket ini dan yang jelas tentu beda harga beda teknologi dan juga beda bahan ya guys itu teman-teman mungkin sudah pernah tahu atau bisa cari di Google ya guys baik sekian saja untuk kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati